musik waduh, tugas SD kelas berapa ya? kelas 5 iya, kelas 5 kelas 5 si Putri sih lu lihat yang mana nak? oh ini oh sebutkan hewan-hewan vetebrata dan sebutkan pula hewan-hewan in vetebrata oh ini gini kamu cari hewan yang punya tulang belakang jadi vetebrata itu hewan yang bertulang belakang kayak kita nih kita punya tulang punggung kan itu hewan-hewan bertulang belakang ada juga hewan yang gak punya tulang punggung jadi itu in vetebrata nah temen Panji ini kebetulan si Putri punya tugas dari sekolahnya dan memang ini sebetulnya dibahas itu di pelajaran anak sekolah dasar atau SD ini katanya nih dan sekalian aja deh sambil Panji bantuin Putri nih buat belajar mengenal hewan vetebrata in vetebrata dan lain-lain karena banyak banget ya model dan jenisnya biar temen Panji sekalian aja deh oke Panji akan sharing Panji akan kasih tau temen Panji yang masih belum tau biar kita sama-sama belajar oke nih lihat hewan vetebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang sedangkan in vetebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang punggung atau ruas-ruas tulang belakang ataupun tulang lainnya temen Panji hewan vetebrata terbagi menjadi dua yaitu Piches dan juga Tretropoda Piches seperti temen Panji ketahui yaitu golongan atau jenis dari ikan selanjutnya Tetropoda terbagi menjadi beberapa kelompok yaitu Ampibi, Reptil, Mamalia dan juga Aves Ampibi adalah salah satu hewan yang dapat hidup di darat maupun di air hal ini dikarenakan mereka mempunyai dua sistem pernapasan yaitu paru-paru dan kulit sehingga mereka dapat tinggal di darat maupun di air contoh dari hewan Ampibi adalah katak temen Panji Reptil merupakan salah satu hewan vertebrata yang berdarah dingin dan mempunyai sisik yang menutupi tubuhnya sebagian besar dari reptil berkembang biak dengan cara bertelur wits nanti dulu temen Panji gak semua reptil bertelur ada juga yang melahirkan loh temen Panji nah buat yang ini ntar terpisah Panji jelasinnya ya kemudian ada Aves atau keluarga burung sebagian besar dari keluarga Aves ini bisa terbang temen Panji tapi ada juga yang gak bisa terbang ayo apa aja nah ada golongan dari jenis ayam ada burung onta dan juga pingwin nah yang terakhir nih temen Panji hewan berdarah panas golongan mamalia bukan mama nenti mamalia adalah hewan dengan memiliki kelenjar susu yang digunakan untuk menyusui anaknya mamalia bernapas menggunakan paru-paru dan memiliki empat ruang pada jantungnya tau gak temen Panji apa aja yang termasuk mamalia kalau di darat biasanya memiliki rambut kayak sapi, kambing, dan kuda nah kalau yang tinggal di air ada juga jenis mamalia temen Panji diantaranya adalah paus dan lumba-lumba nah yang tentang kaca berata apa aja jadi hewan-hewan yang memiliki tulang belakang diantaranya kan ular kemudian biawak ada kadal-kadalan itu masuk keluarga VT Brata itu termasuk ikan itu juga sama punya punya tulang belakangnya ada kaya-kaya cacing kemudian Incyta itu kebanyakan dia gak punya tulang gitu nah udah deh kalau gitu daripada pusing kita akan bahas dan rangkum ya hewan-hewan yang masukin VT Brata atau dia gak punya tulang belakang In VT Brata adalah hewan tanpa tulang belakang karena tidak memiliki tulang pasti banyak yang mengira kalau hewan yang masuk klarifikasi ini memiliki tubuh yang lunak ayo ngaku ya kan gak semuanya seperti itu temen Panji hehehe ada beberapa jenis hewan In VT Brata yang memiliki kulit keras loh fungsinya ya buat ngelindungin diri mereka nah tau gak kalian In VT Brata itu tidak memiliki rangka dalam atau endoskeleton yang keras sedangkan rangka luarnya atau exoskeletonnya itu yang keras temen Panji nah karena rangka tulang sederhana itulah kebanyakan hewan In VT Brata memiliki ukuran tubuh yang kecil dan juga bergerak cenggelung ramban In VT Brata ini tidak memiliki paru-paru temen Panji jadi buat proses pernapasannya kebanyakan dari mereka bernapas dengan kulit pembagian tubuh hewan In VT Brata ini juga dibagi menjadi tiga yaitu kepala, dada, dan perut gimana? udah ditulis belum Neng? udah pak udah ngerti dong sekarang In VT Brata adalah hewan bertulang belakang sedangkan In VT Brata tidak punya tulang belakang yes, pinter terus kalau kakak Ica oh saya ngerti banget nih akhirnya ngerti lagi ya ngerti, akhirnya saya tau kalau ular itu punya karena dikasih tau sebelumnya menyangka ular itu tidak punya tulang belakang tidak punya tulang belakang oke ini masih ada yang lebih seru yang bisa kita bahas tentang ilmu biologi pada hewan ya yeah it 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 yeah it 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 hai 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 pagi ada lagi banyak ini nih Oh sebutkan hewan yang berkembang melahirkan melahirkan sedangkan Oh ini dia bertelur terus abis bertelur dia melahirkan habis bertelur dia melahirkan kertas maksudnya agak ngolong langsung anaknya Oh di sini aku punya deh kayaknya hewan pivivar sama Ovo pivivar kalau hewan pivivar itu Ica enggak lah Cak ada di depan di depan besan-besan kalau di keluarga ular nih kalau Ovo pivivar ini nih sanca jadi gini ini tahu deh daripada Ica bingung putri bingung dan teman Panji makin bingung mendingan gini aku bikin aja rangkuman data yang aku siapin buat semuanya supaya kita belajarnya lebih enak lagi bagaimana detailnya seperti apa modelnya sekarang kita langsung cek rangkuman yang udah dibikin yang pertama yang paling mudah dipahami nih teman Panji hewan atau reptil kebanyakan berkembang biak dengan cara opipar sederhananya adalah dengan bertelur selain reptil seperti ular sanca ini misalnya hewan yang berkembang biak dengan cara opipar yaitu ayam bebek burung cicak kura-kura banyak lagi deh pokoknya coba teman Panji sebutin deh satu-satu ya pada hewan yang bertelur telurnya bisa melewati proses pembuahan eksternal contohnya seperti ikan atau proses pembuahan internal seperti pada reptil dan burung janin dalam telur akan bergantung pada bagian kuning telur sebagai sumber nutrisi sampai akhirnya mereka menetas pipifar adalah sistem reproduksi pada hewan yang mengakibatkan telur berkembang biak di dalam tubuh hewan betina atau sang induk dan perkembangan janinnya mendapat makanan dari induknya dengan kata lain pipifar ini cara berkembang biak dengan melahirkan teman Panji contoh hewan yang berkembang biak dengan cara pipifar antara lain adalah kucing kambing sapi gajah dan lain sebagainya nah teman Panji tahu enggak awalnya hewan pipifar merupakan keturunan dari nenek moyang yang bertelur loh jadi peneliti mengamati di luar proses evolusi tersebut reptil terutama ular dan kadal mengembangkan proses yang berbeda reptil memang banyak yang bisa bertelur dan melahirkan teman Panji dan banyak banget spesies reptil berevolusi dari opipar ke pipifar wih makanya panji takjub deh dengan berbagai keajaiban sama reptil ini pada kadal Australia contohnya ditemukan kalau induk bisa mengandung janin dan telur sekaligus wih aneh lagi nih hewan fenomena ini bisa terjadi pada kadal saipos ekualis jenis kadal ini ada yang optifar sementara yang tinggal di bagian utara Australia mereka pipifar oke nah ini adalah salah eh kok kayak layangan gini kamu ha mentang-mentang bulan yang diciptakan dengan dipaksa hahaha eh lu kenapa hehehe itu istilahnya wobbling ca jadi wobbling pada ular itu terjadi karena virus atau karena genetik yang tidak stabil atau yang dipaksakan nah kalau yang ini bukan karena virus karena eh ini sebean gua sendiri jangan dicolek-colek cak lu cari perkara aja ini galak hahaha hahaha lu udah tahu udah tahu dia nakrik di tangan dan kita lagi lagi berusaha untuk membuat dia ini tenang yang dicolek-colek diprovokasi hahaha ini ini ee buah ee buah konstruktor dan asalnya dari Amerika ini ee unik ya karena dia kalau misalkan bergerak kepalanya kayak joget nah seperti ini nah tuh ini dia kebanyakan dengerin dangdut kayak gitu jadi asik gitu hidupnya pokoknya nah ini salah satu hewan yang berkembang biak ee dengan cara opo pipipar bertelur dan melahirkan betul jadi beda sama itu yang dia bertelur kemudian telurnya sama jadi simpeni kadang dikermin kan kalau piton nah kalau ini enggak dia nggak bertelur sama sekali jadi brut keluar anak langsung kayak melahirkan tapi dia bertelur kayak gimana betulnya gak ada isi hahaa betulnya gak ada isi hahahaha betulnya dia bertelur tapi dia melahirkan gitu lah kira kira-kira ya bertelur eh ee luar anak luar anak di telur di telur di telurnya netes kan bedanya apa jadi bingung tempatnya oke deh daripada bingung jadi siap nonton aja lah yah ini video yang harus kalian lihat agar kalian tahu bagaimana cara be-reproduksi dari seekor ular yang masuk ke golongan Oppo Pipipar. Nah, terakhir nih adalah mengenai Oppo Pipipar. Kondisi ini terjadi pada beberapa reptil yang sebelumnya sempat panjisinggung tadi. Jadi reptil ini meletakkan telurnya di dalam tubuh. Telurnya terbentuk, tumbuh, dan menetas di dalam tubuhnya. Jadi begini, ular yang berkembang biak dengan cara ini sebenarnya bertelur. Namun telur itu ditahan di dalam tubuhnya dan tidak dikeluarkan seperti ular lain. Saat telur di dalam tubuhnya menetas, bayi ular akan dikeluarkan oleh induknya. Jadi bayi ular itu dalam keadaan utuh dan siap bergerak teman panji. Ada beberapa jenis atau spesies ular yang melakukan cara berkembang biak dengan cara Oppo Pipipar. Di antaranya adalah golongan keluarga ular boa dan juga golongan keluarga ular berbisa dari keluarga Pit Piper yang biasa tinggal di pohon. Ada juga golongan Homo Lopsidae yang juga melakukan cara berkembang biak dengan cara ini. Oke, udah. Nanti ini lagi aja ya. Nanya lagi ya. Karena tenang aja, selama biologi papamu itu pintar, Mak. Walaupun aku anak IPS sih. Gak, nanya aku aja yang penting. Eh, serius. Gue lalu IPS, Cak. Tau, aku juga. Tapi kita bisa kan, ilmu biologi. Ya, sedikit. Gitu lah. Kalau orang-orang IPS itu rata-rata... Karena kan kita juga kena IPA juga. Enggak. Karena IPA-nya kan di SD, awal, dasar. Enggul dong, aku SMP kena. Iya, SMP juga. SMP, SMA, kelas 1. Oh, kena. Masih kelas 2, kita baru memilih jalan kita masing-masing, kan? Betul. Nah, kalau gitu kita akan bahas yang lebih seru lagi, Cak. Apa? Mumpung masih kita bersama di sini sambil kita belajar tentang akwas. Akwas, kan? Tanem lagi dulu dong. Boleh, boleh. Pokoknya. Itu taruh dulu ke IAS. Jadi kita lagi masuk di fase musim Tawin. Kalau tadi kan, Cak, si Putri nanya tentang bagaimana caranya sistem reproduksi dari ular secara melahirkan. Atau bertelurnya, gitu kan? Iya. Caranya, gitu. Nah, tapi dia nggak ada bahasa nih soal sistem perkawinannya sendiri. Oh, iya benar. Sampai itu ular bisa bertelur atau beranakan, kayak gitu. Ada beberapa cara di mana hewan itu berkembang biak dengan cara unik. Ada yang memang kawin, ada yang memang dia itu kayak semacam membuahi telurnya dengan cara si jantannya. Yang membuahi telur setelah telurnya di luar betina. Lucu, ya? Jadi dia tetap bertelur tanpa ada... Betelur dulu. Jadi gini, ini telur kosong nih. Telur kosong ditaruh nih sama si betinanya. Nanti jantannya buahin tuh baru. Nah, telurnya baru deh ada anaknya sih. Lucu nggak sih? Kayak gitu sih. Ada juga yang tanpa harus ada jantan, itu betina bisa ngebuahin... Itunya sendiri? Iya, telurnya sendiri. Apa? Telurnya sendiri berarti? Iya, dibuahin sama dia. Sama badannya sendiri. Jadi dia nggak jelas jantan atau betina nggak jelas. Istilahnya partenogenesis. Jadi kita lagi masuk di fase musim kawin, kayak tahun lalu teman-teman. Cuma kalau tahun lalu Panji cuma punya 2 tidur besar dan 1 jantan. Kalau tahun ini udah mulai masuk musim kawin tuh banyak. Nah, ini guler-guler yang ukuran-ukuran nanggung ini sekarang udah mulai pada birahi. Dan lihat, Panji udah mulai satuin si jantan sama betina. Cuma ini lagi kita perhatiin nih, teman-teman nih. Ini bakal seru banget lah. Sumpah, ini bakal seru banget. Dan seperti biasa, kita menyaksikan momen atau... Apa ya... Saat dimana... Ulur-ulur ini yang betina sama jantannya mulai Panji satu ini, teman-teman. Teman pertama. Nah... Mudah-mudahan gitu ya. Nanti anaknya bisa ngeluarin yang bagus-bagus, kayak gitu. Soalnya tahun yang lalu juga anaknya oke-oke. Alhamdulillah. Walaupun nggak maksimal. Tapi namanya kita udah ngawinin kan ya? Bisa ngumpinin malah. Ya, gitu. Tuh. Tuh, biar tuh. Cepat. Nah, biasanya ketika kawin, jantan itu akan sensitif sekali, teman-teman. Dimana mereka akan bertingkah seperti... Apa ya? Nggak nyaman gitu loh. Bergerak patah-patah ke kanan. Ayah yang geli ya? Ayah yang geli. Nah, tapi di satu sisi... Nanti... Itu lama-lama akan... Apa, ngelok gitu ya? Nempel gitu. Nah, ini posisinya harusnya diguffin lagi, biar mereka tenang. Nanti setelah ngelok, baru kita rekam lagi. Pokoknya nanti set momennya akan panji update ke kalian. Karena... Ular besar yang di sana juga tuh kayaknya udah mulai pada birahi semua. Terima kasih. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton